Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke pada video kali ini saya akan menjelaskan secara singkat perbedaan dari impact drill, impact driver, dan impact orange Oke mungkin sebagian orang masih bingung ya dengan 3 impact ini apa sih perbedaannya dan apakah fungsinya sama atau berbeda Oke langsung aja ya bosku yang pertama itu kita bahas dulu impact drill impact drill itu fungsinya itu digunakan untuk pengeboran pada beton ya bosku ya jadi kalau impact drill digunakan untuk untuk pengeboran pada beton apakah bisa untuk pengeboran untuk besi dan kayu mungkin bisa ya bos ya tapi saya sendiri masih belum pernah nyoba penyoba hasilnya presisi atau enggak itu saya juga belum pernah jadi pada intinya impact drill itu impact drill itu digunakan untuk pengeboran pada beton selanjutnya untuk ini perbedaan basicnya aja ya bos ya jadi perbedaan fungsinya yang sangat mencolok dan perbedaan fungsinya basicnya aja ya bos ya jadi impact drill itu digunakan untuk pengeboran pada beton kemudian untuk impact driver impact driver itu digunakan untuk apa oke impact driver itu digunakan untuk menyegrup ya bos ya jadi sebenarnya untuk menyegrup itu ada alatnya sendiri tidak pakai board atau board dia ada alatnya sendiri berupa impact driver impact driver impact driver impact driver itu digunakan untuk menyegrup nah mungkin kenapa jarang orang pakai impact driver itu karena harganya yang lumayan ya bos ya jadi orang-orang kalau mau pasang bajaringan aja bisa cukup pakai board cordless impact driver ini biasanya digunakan untuk penyekrupan kerja-kerja berat ya bos ya jadi kalau board cordless saja udah memadai kenapa harus pakai impact driver mungkin orang-orang berpikiran kayak gitu jadi ya itu itulah penyebab impact driver itu jarang digunakan oleh tukang-tukang di sekitar kalian khususnya di daerah saya jarang sekali orang punya impact driver ya simulanya impact driver itu digunakan untuk mode penyekrupan oke untuk yang ketiga adalah impact range impact range digunakan untuk membuka baut ya contohnya untuk membuka baut-baut roda mobil atau baut-baut mesin gitu ya bos ya yang pasti di pinggir-pinggir yang agak modern udah menyediakan untuk jaman sekarang orang-orang lebih banyak menggunakan impact range karena tidak perlu menggunakan otot ya bos ya jadi cukup dipencet aja baut udah membuka jadi tidak perlu sengsara lah untuk membuka si baut cukup pakai alat kecil impact range nah impact range yang sendiri fungsinya untuk membuka baut ya jadi pukulannya itu ke kiri dan ke kanan untuk nyekrup apakah bisa mungkin bisa bos ya cuma itu FPM nya itu sangat tinggi sekali untuk impact range karena ya kekuatannya itu sangat besar besar dan jarang sih orang menggunakan impact range untuk nyekrup oh ya untuk impact range yang CLD bos ya yang seperti ini nah itu cuknya itu eh disediakan untuk open ya atau istilahnya untuk impact driver itu mungkin bisa untuk impact driver untuk saya sendiri belum pernah nyoba karena saya masih belum punya ya bos ya mungkin lain kali kalau udah punya saya review ya mungkin itu aja bos ya sedikit penjelasan basicnya aja untuk fungsinya jadi kesimpulannya impact drill itu digunakan untuk pengeboran pada peton sedangkan impact driver digunakan untuk penyegrupan dan sedangkan impact range digunakan untuk membuka baut 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 alat berat gitu ya bos ya mungkin itu saja ya dan kalau ada yang ditanyakan silahkan komen di kolom komentar ya terima kasih banyak sudah menonton jangan lupa like komen dan subscribe terima kasih di kolom komentar